Al-Fatihah Pertama kebaikan Yang menjadi nilai kebaikan di mata Allah dan Rasulnya Ternyata bukan meningkatnya harta Bukan meningkatnya harta Bukan bertambahnya kedudukan Tapi ciri pertamanya disebutkan oleh Nabi Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik Dalam pandangan Allah dan Rasulnya Ciri pertamanya Maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya Allah akan berikan dorongan Dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya Subhanallah Jadi kalau misalnya antum ini para ayah Misal bertambah harta Itu belum tentu baik Kalau kita jauh dari Allah Bertambah meningkat kedudukan Ibu punya suami ya Promosi jabatan suaminya Meningkat kedudukannya Tapi semakin jauh dari Allah Solatnya tertinggalkan Tidak konsisten lagi ibadahnya Baik ya Jumatnya jadi terlambat Itu belum tentu tanda kebaikan Tapi ketika Allah menginginkan seorang jadi baik Dipahamkan dia mengenai urusan agamanya Dia paham yang halal dan yang haram Dia mengerti yang sunnah dengan yang bid'ah Dia mengerti apa yang harus dikerjakan Apa yang harus ditinggalkan Dengan itu dia tinggalkan yang haram Dia kerjakan yang baik Orang seperti ini kata Allah Sekalipun dia meninggalkan Yang menguntungkan dalam urusan dunia Antum bekerja ada hal banyak keribanya Mendapatkan pekerjaan lain Pindah Dengan pekerjaan itu lebih dekat dengan Allah Maka Allah akan berikan janjinya Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi Bahkan kalau berhijrah Betul-betul kuat niatnya Subhanallah Bapak misalnya Pak punya pekerjaan ya Di kantor gajinya misalnya sebulan 10 juta Tapi solatnya terlambat Dengan sebulan gajinya 1 juta Tapi solatnya lancar Pilih yang mana? Saya tahu akan pilih 10 juta solat lancar gitu ya Cuma duanya pilihannya Baik ya Orang yang masih belum ada pancaran rahmat Allah Dia akan kejar dunia 10 juta Yang penting masih bisa solat Ya Tapi orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanallah Dia pindah hijrah Perhatikan ketika dia berhijrah Diberikan jaminan oleh Allah Surah keempat Andi sayat yang keseratus Siapa yang bertekad hijrah Kepada Jalan aktivitas kehidupan Jalan aktivitas kehidupan Yang ada naungan Allah disitu Lebih dekat dengan Allah Maka Allah berjanji Harta yang dia anggap rugi Allah akan ganti dengan yang lebih banyak Dan kehidupannya akan lapang Tanpa masalah Kurang dari penyakit Di rumah berkah Gak pernah ada persoalan Antum gaji 10 juta Tiap ke rumah cek cok terus Dengan istri Misalnya Gak nyaman juga Gaji 10 juta Tapi anak selalu sakit Kemudian cuci darah Dan sebagainya Gak nyaman juga Tapi Allah bebaskan dari segala Hal yang bisa Mengurangi dalam kenikmatan hidup kita Nah Yang terakhir Ini sebagai motivasi juga Tidak cukup sampai disitu Itu baru dunia Baru dunia Jadi bayangkan Menuntut ilmu itu Ketika kita jalani dengan baik Kata Rasulullah Ini pertanda kebaikan Yang kedua itu baru dunia Lihat akhiratnya Lihat akhiratnya Langsung disebutkan Di empat kitab hadis utama Al-Buhani kita temukan Di Adabul Mufrad Nomor hadis 746 Muslim kita temukan Sahih Muslim Nomor hadis 1389 Di Al-Tirmidhi Al-Jami' al-Sahih Al-Jami' al-Sahih Atas sunan Al-Tirmidhi Nomor hadis 2682 Dan yang terakhir Di Ibnu Majah Ini yang paling lengkap Nomor hadis 219 Perhatikan kalimatnya Man salakab tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahhalallahulahu tariqan ilal janda Subhanallah Siapa yang menyiapkan dirinya Berangkat dari tempat dia tinggal Menuju satu tempat Untuk belajar dari sebagian Tuntunan agamanya Sekalipun hanya sedikit saja Maka Allah akan ringankan Mudahkan langkahnya Menuju surga Sahhalallahulahu tariqan ilal janda Ibu dan bapak sekalian Saya tidak henti-hentinya Mengingatkan Hadis ini Diambil oleh seseorang Yang menempuh jalan Dari Madinah ke Syam Syam di Syiria Yang jaraknya Kalau pakai bis itu Sehari semalam Ini beliau Berjalan Tadinya pakai kendaraan Dalam riwayat disebutkan Untak Tengah jalan berjalan kaki Bayangkan Jalan kaki Dari Madinah Sampai dengan Syiria Hanya untuk mendapatkan Satu hadis ini saja Sampai di tempat yang dituju Ditanya oleh sahibul hadisnya Yang punya hadis Anda tidak punya keperluan lain Apa jawabannya? Tidak Saya hanya menginginkan Satu hadis Yang saya dengar Orang lain tidak memilikinya Kecuali Anda saja Jalan kaki Hanya untuk mendapatkan hadis Disebutkanlah hadis yang tadi Kalau orang dulu Bisa jalan kaki Untuk dapat satu hadis saja Antum Alay Allah diberikan Fasilitasnya Ada kendaraannya Ada yang punya sepeda Ada yang punya motor Ada yang punya mobil Masjidnya bahkan Dihadirkan dekat Di samping kita Keadaannya bagus Ada asianya Kalau di luar panas Ada hangat karpetnya Kalau di luar dingin Ya nikmat keberadaannya Kalau dengan seperti itu Belum juga termotivasi Untuk sekedar mengikuti Satu takdim Maka dengan cara apa lagi Allah mesti menjadikan Kita orang baik Dan itu akan ditanya Saat Antum punya rumah Tetangga Jalan kaki ke sini Antum punya mobil Punya motor Tidak digunakan Padahal bisa saat itu dilakukan Satu saat akan ditanya Satu saat akan ditanya Semoga Allah memberikan Kebaikan kepada kita Dan semoga hari ini Adalah hari yang dijadikan Oleh Allah sebagai Amal soleh kita Yang disaksikan oleh Allah Dan para malaikatnya 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 Dan para malaikatnya